Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi selamat datang kembali di andregestone channel dan ini adalah segmen analisa kripto segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini dan terima kasih udah banyak sekali request yang masuk teman-teman hari ini kita akan membahas untuk token yaitu byte dari Bang Hendrik banyak sekali requestannya ya dan juga kita akan membahas hari ini untuk token dari Bang Usman minta dibahas koin nada Oke kita akan bahas dua proyek ini ya teman-teman proyek yang enggak terlalu banyak orang lirik tapi ya udah karena teman-teman udah setia untuk komen kita akan bahas hari ini nada token kita akan mulai dulu di pedagangkan di kisaran level 53 rupiah nada token ini merupakan token dari proyek bernama slime world ini adalah aplikasi game nft yang bisa teman-teman mainkan di playstore atau Appstore jadi teman-teman kunjungi dulu nih playstore atau Appstore kalian bisa download ya slime world itu bisa teman-teman mainin dan ada hadiah berupa token juga kalau teman-teman udah achieve level tertentu di permainannya nah token nada sendiri itu dipakai untuk membayar para pemenang reward dari permainan ini jadi konsepnya itu mirip kalau teman-teman tahu dengan permainan XC Infinity itu kan ada tuh dua token governance mereka yang pertama ada AXS satu lagi ada SLP ya jadi ini buat yang udah lama-lama pasti tahu permainan tersebut nah SLP itu seringkali menjadi reward token yang mana ya reward token biasanya memang dibagikan kepada para pemain ya yang mana reward token itu kecenderungannya adalah ketika orang telah menerima karena reward token tersebut justru banyak seller itu udah hal yang lumrah terjadi pada project-project berbasiskan game play to earn nah di dalam permainan ini nada token itu bisa dipakai beberapa fungsi yang pertama ada fitur staking yang kedua ada sebagai governance token dipakai buat transaksi dan lain sebagainya terus bisa juga dipakai breeding ataupun juga bisa dipakai taruhan di PVV arena atau player versus player arena di dalam permainan tersebut nah nada token fungsinya memang dikhususkan untuk gaming ya teman-teman jadi spesial memang tujuannya diciptakan di dunia gaming tersebut gitu kemudian kalau kita lihat dari fungsi yang lain nada token juga bisa dipakai untuk membeli NFT di dalam permainan dari Slam World dilihat dari roadmapnya mereka sudah punya roadmap sampai kuartal keempat 2024 ini terkait dengan pengembangan game dan juga project partnership yang akan dilakukan kedepannya akan ada sekitar 15 plus game yang bakalan masuk ke permainan dari Slam World sendiri Slam World sendiri ya jadi kalau kita lihat ini adalah member-member siapa saja kontributor dari permainan ini semuanya anonymous menggunakan karakter avatar saja ya tidak tahu siapa wajah aslinya teman-teman ini adalah partner mereka dan juga beberapa exchange yang bisa memperdagangkan untuk token nada jadi secara fungsi otomatis kita sudah tahu nada token ini berfungsi sebagai token reward di permainan dari Slam World jadi artinya adalah kalau orang main permainan tersebut kemudian mereka memperoleh reward biasanya reward tersebut dicairkan ya dicairkan dan itu bikin tentu saja tekanan jual pada harga tokennya token ini running di jaringan dari Hedera Habar disini tertulis jelas kalau token ini punya inisial supply sebanyak 2 miliar token sementara untuk maksimum supplynya itu infinite atau unlimited tidak terbatas teman-teman jadi token ini bisa di create sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak yang dibutuhkan itu akibatnya biasanya adalah inflasi terhadap token inflasi berarti penurunan valuasi dari harga tokennya sendiri itu di twitter mereka gak terlalu dapat engagement yang menarik dan juga tidak ada pembaruan-pembaruan yang signifikan terhadap proyeknya itu secara exchange yang bisa memperdagangkan nada bisa diperdagangkan di gate.io, maxi, bitgate, huobi, elbank, indodax, dan kawan-kawan jadi itu teman-teman secara price exchange bagaimana nada kalau kita perhatikan dari pergerakan harga bisa dibilang dalam beberapa waktu terus mengalami penurunan kalau saya sendiri tidak heran, kenapa harganya turun? ya karena yang namanya reward ketika dibagikan ya orang-orang gak berpikir ulang untuk jual teman-teman mereka kan ya jual aja karena memang tujuannya main game untuk dapetin token ketika token didapatkan bukan untuk di hold, melainkan untuk dijual, direalisasikan profitnya itu mungkin untuk beli kuota dan lain sebagainya jadi kalau teman-teman perhatikan harga dari nada ini terus mengalami penurunan sejak Januari 2024 ya harganya terus drop sampai level 0,0028 dolar jadi kalau teman-teman ada yang pegang token ini dan teman-teman expect kenaikan terjadi teman-teman bisa compare dia sama token bernama SLP SLP ini token dari proyek namanya XC Infinity yang memang sudah lebih dulu ya teman-teman familiar dan kalau kalian perhatikan secara jangka panjang harga tokennya itu terus mengalami drop kenapa? karena ya konsepnya sebagai token reward memang diciptakan untuk dijual oleh para seller dan inilah chart yang bisa kita lihat XC Infinity ini lebih awal ya dia sudah ada di 2021 untuk perdagangannya dan sampai saat ini harganya masih berada di level-level terbawah gitu jadi nasib dari nada ini ke depannya mungkin akan serupa aja dengan SLP kalau dari saya sih nggak melihat token-token seperti ini bakalan punya potensi kenaikan yang tinggi jangka panjang namun ingat di dalam setiap periode selalu akan ada potensi kenaikan tinggi kenaikan tingginya itu bisa ratusan persen cuman trendnya masih cenderung beris jadi ibaratnya gini teman-teman trendnya mungkin bakalan turun secara major trend tapi kalau kita lihat dari kenaikan-kenaikan yang terjadi meskipun kenaikannya cuma sekian tapi ini bisa ratusan persen jadi kita ukur nah ini bisa naik sampai 200% tapi itu bukan berarti trendnya bakalan bulis gitu jadi kalau saya melihat trend-trend token yang yang apa namanya yang sebagai reward di dalam sebuah game memang nasibnya cenderung bakalan drop jadi harus waspada hati-hati dalam memilih token tidak semua coin layak dibeli apalagi ada motivasi di luar sana oh beli mumpung harganya turun eh tunggu dulu lihat dulu fundamentalnya projeknya seperti apa dan kegunaan tokennya seperti apa supply maksimumnya berapa inflasi nggak banyak yang harus diperhatikan nggak cuma melihat oh harganya turun terus teman-teman beli gitu jadi ya saat ini dia berada di level support ekspektasinya adalah ada kenaikan sesaat ya retracement lah istilahnya seperti itu potensi kenaikannya bisa ratusan persen 200% ke level resistance terkuatnya di kisaran 0,01 dolar itu pun kalau terjadi teman-teman saat ini volume pedagangannya sudah melesat mengalami kenaikan signifikan semoga sih ini adalah indikasi kenaikan pada nada token ya biar teman-teman mungkin yang sempat entry bisa exit dengan posisi yang profit ya semoga teman-teman oke nggak lama-lama kita bahas byte ya byte hari ini di pedagangkan di kisaran level 0,18 rupiah pergerakan dari byte sendiri bisa dibilang cukup stabil jadi untuk informasi byte ini adalah token yang digadang-gadang sebagai token dari AI Elon Musk waduh ya anjing Elon namanya byte muncul ketika seseorang bertanya kepada grog apa nama anjingmu dan grog menjawab byte grog ini adalah aplikasi AI bikinan dari Twitter atau X saat ini ya jadi aplikasi tersebut mengatakan namanya byte jadi byte ini diciptakan karena sebuah pertanyaan tersebut gitu dan sebenarnya korelasinya terhadap Elon Musk itu nggak ada Elon Musk juga nggak pernah pom-pom token ini tapi ya oke lah karena memang meme token kan diciptakan buat lucu-lucuan karena kreativitas daripada kreatornya gitu byte sendiri kalau kita lihat dari supply kita lihat supply-nya ya supply-nya itu ada di kisaran 900 miliar token untuk total supply-nya dan yang beredar ya 964 miliar token untuk pasarnya sendiri dia listing tidak di semua exchange ada di Uniswap Pancake Swap Polynex dan Jupiter Radium dan lain sebagainya dia belum listing di banyak centralized exchange jadi untuk perdagangannya sangat-sangat sulit paling teman-teman yang pakai Pancake Swap yang bisa memperdagangkannya market cap-nya pun juga sangat kecil ada di 179 miliar rupiah token-token seperti ini biasanya rawan sama manipulasi harganya bisa pump and dump dengan tinggi dan juga signifikan ya tanpa banyak dipengaruhi oleh retail di banyak centralized exchange gitu secara komunitas mereka di Twitter masih aktif pengikutnya nggak banyak ada di 14 ribuan pengikut saja berarti dari sini kita bisa melihat bahwa token ini ya kurang dipromosikan kurang dipompom teman-teman dan ya mereka harus bekerja keras sih sebenarnya untuk membangun komunitas yang lebih kuat gitu jadi byte sendiri apakah punya potensi saya rasa punya kapan ketika komunitasnya berani bayar lebih untuk biaya promosi iklan tokennya karena kalau mereka mengandalkan sesuatu yang sifatnya organik tentu saja mendapatkan engagement yang cepat itu sangat-sangat sulit persaingan saat ini memtoken banyak banget teman-teman dengan pengikut 14 ribu saya rasa ini not not enough ya tidak cukup gitu jadi mereka harus benar-benar berani ekspansi berani keluar duit buat promosi dan juga listing di banyak exchange itu juga sangat-sangat penting itu sih dari perkembangan byte sendiri apakah bakalan menarik ke depannya atau nggak ya ya nggak tahu sih teman-teman untuk token ini sudah cukup banyak yang di burn ya sekitar 35 miliar sudah di burn dan rencana mereka ke depannya akan burn sampai mendekati 100% maksimum supply-nya disini tercatat di 1 triliun benar apa nggak CMC sih belum mencatat hal tersebut gitu jadi ya kita wajib untuk melihat seperti apa ke depannya ingat ini 35 miliar ini nggak banyak dibandingkan dengan supply yang beredar sampai 964 miliar gitu facts-nya nggak ada otomatis jual beli token ini ya gampang-gampang aja nggak ada biaya tax atau pajak ya teman-teman itu sih paling buat si byte kalau kita lihat dari pergerakan harga bagaimana byte overall cukup strong berada di level 0,0001 ingat ya ini token market cap-nya kecil jadi pump and dump itu sangat-sangat dipengaruhi oleh beberapa wallet saja maka dari itu kalau teman-teman mau entry ke token-token seperti ini make sure beli ketika harganya udah turun kalau masih naik tinggi itu jangan FOMO ya someday pergerakannya bisa sangat-sangat tidak terprediksi teman-teman untuk saat ini dia lagi berada di level support kisaran 0,04x 1025 jadi kalau mau masuk di level saat ini masih bisa dibilang oke dan minim resiko paling stop loss ingat dipasang saja kalau dia drop sampai level 0,05x 929 itu udah harus pasang stop loss jadi kalau masuk ke token-token seperti ini waspada saja dengan volume yang kecil volume kecil mungkin transaksi tidak akan smooth tidak akan lancar karena mungkin order book kalian bakalan diproses sampai ada buyer jadi ibaratnya order book itu bakalan sangat-sangat kering di token-token seperti ini jadi setiap transaksi itu tidak akan gampang untuk tereksekusi teman-teman ya itu saja ekspektasinya paling ya kenaikan semoga komunitasnya bisa tetap growth bisa tetap berkembang jadi teman-teman wajib untuk pantau twitternya karena apapun semua akan sangat-sangat dipengaruhi oleh postingan dari twitter yang mereka bikin itu sih paling buat nada dan juga byte ya semoga videonya bisa bermanfaat dan bila ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas bisa banget tulis di kolom komentar channel youtube ini kita ada komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi yang mau join linknya di kolom deskripsi video ini gitu aja akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati